Nusa Presiden Jokowi Dodo mengingatkan para pemimpin ekonomi dunia untuk bersatu menghadapi berbagai ancaman global. Ancaman global itu tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga masalah lingkungan yang mengancam kehidupan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka secara resmi event pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia atau IMF World Bank 2018 di Nusa Dua Bali. Jokowi menekankan kondisi global saat ini yang penuh dengan berbagai ancaman. Ini bukan waktunya bagi negara-negara untuk saling bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Dalam pidatonya Presiden mengibaratkan keadaan ekonomi dunia saat ini seperti serial Game of Thrones, di mana negara-negara memperebutkan kekuatan di bidang ekonomi, termasuk melalui perang dagang. Menurut Jokowi, perang dagang yang terus dipraktikan akan berakhir pada dunia yang porak-poranda. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ekonomi maju telah mendorong negara ekonomi berkembang untuk membuka diri dan ikut dalam perdagangan bebas dan ikut dalam keuangan terbuka. Globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional ini telah memberikan banyak sekali keuntungan, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama, semakin terlihat seperti Game of Thrones. Balance of Power dan aliansi antar negara-negara ekonomi maju sepertinya tengah mengalami keretakan. Lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan terjadinya banyak masalah, seperti peningkatan drastik, harga minyak mentah, dan juga kekacauan di pasar mata uang yang dialami.